Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika mereka berada di Redside dan ada Helcurt serta Hayabusa, Chowhead yang bakal menjadi pilihan pertama dari The Prime, Esports, ada Bane dan juga Chow yang bakal diamankan sama tim Boom ID. Ketika mereka berada di sini. Ketika mereka berada di sini. Apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini? Saya pernah dengar, waktu ke Manila atau Thailand. Ketika mereka berada di sini. Ketika mereka berada di sini. Aku cepat pulang. Udah malam. Minotaur lagi. Your team is picking. Mereka masih kurang satu hit, bentar lagi. Oh... Agura lagi kah? Atau mau Fanny? Oh... Alfa. Alfa. Gue suka nih maksudnya Alfa yang gini. Skinnya Alfa yang gini. Keren sih. Keren, keren. Itu matanya siapa dikeluarin ya? Enggak. Langsung berubah lo. Enggak jadi lo. Wah gila, gue puji set lo sih bro. Gue puji skin-skinnya sih. Tapi gak jadi diambil loh. Lagi pilih Martis ya. Oke, Vexana Martis. Seenggaknya ada hero yang bisa nge-backup dari jauh. Vexana di sini yang bertugas sangat penting. Dan last pick dari Boom ID. Lexus sekali ini yang menjadi penentu pick terakhir dari Boom. Ayo apa ayo? Oh Kagura. Kagura kali ini yang di pick terakhir dan di swipe sama Lumba. Lumba pake Kagura. Rains pake Bane. Sementara Lancelot dari Rainbow. Minotornya Samot. 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 Aduh namanya susah banget. Kenapa enggak? Samot. Tomas itu. Tomas namanya. Iya itu dibalik kan. Maksud gue bacanya tuh agak ribet kalau dibaca dari depan. Samot. Enggaknya T baru H gitu. Samot. Samot. Ngomong depan orang habis makan kerang bau-bau. Dan Chow nya dipake sama siapa jadi? Chow nya si... Dituker lagi gitu. Apanya? Dituker? Tadi kayaknya si... Oh enggak enggak. Gua yang mabok. Gua yang mabok guys. Kurang minum susu kayaknya. Game ketiga. Bawanya jambu gua di sini tadi. Bawa thermos isinya jambu. Just jambu. Go! Game ketiga. Bakal 3-0 atau 3-1? 5 second. 5 second till the enemy reaches the battlefield. 2 sama seru sih. Smash them! 2 sama seru sih. Karena momen-momen comeback tuh yang biasanya kita tunggu-tunggu disinggur. Tapi... Tapi... Ini... Gua bilang... Selama mereka punya Minator sama Ben kayaknya belum ada... Solusinya gitu selalu pasti bisa ditabrak disini. Yup. Bener banget. Dan Vexaranya bakal nge-backup di arah... Midlane. Tapi di sisi lain sedang ada yang udah sembunyi di semak-semak. Oh. Tiba-tiba dia nambah buff speed up-nya dia dong. Kajanya gak bisa berbuat banyak juga. Karena masih terlalu dini untuk dia bermain agresif. Sebenernya minum arak tuh buat disembur ya bot sebenernya. Yes. Nah kan. Sembur boss! Hmm... Belum ada first blood tadi. Belum ada first blood. Masih bermain aman semuanya. Masih mengamankan jungle masing-masing. Gak ada yang agresif sampai offside ke jungle-jungle musuh. Kali ini... Diludain gak? Disembur lagi gak? Waduh Minatornya lompat. Dicapit sama Martis. Tapi game-nya belum terlalu besar. Ini kalaupun mau ada kill ini prosesnya bakal agak sedikit lama kan? Ini aja udah lama banget tuh. Disembur lagi kali ini masih bisa flick ke arah belakang shieldnya. Cukup lama pastinya buat ngedapetin kill di arah bawah. Karena emang burst damage yang dipunya tuh belum terlalu besar untuk keempat hero yang berada di bawah. Iya dan juga gak ada lockdown juga. Di atas juga sebenarnya lagi berantem dari sini Gusion yang mendapatkan 2 kill kah? Enggak. Langsung mundur keluar. Lancer-lancer masih bisa triangle. Dia masih bisa nge-dodge damage dari si Gusionnya. Gusionnya. Dan Tartal pertama 20 lagi bakal up di posisi atas. Kali ini shieldnya bakal dikejar. Clover melakukan backup dengan begitu bagus. Masih ada satu. Wah dibuka! Minotornya sumpah lo. Dimajuin sampai situ gak? Bakal mati juga. Bisa lompat lagi Bruce. Disembur. Aduh. Aduh. Gua kaget kalau minotornya tiba-tiba lompat kayak tadi sumpah. Bener-bener emang gitu. Itu main blue. Tiba-tiba ngeliat ada banteng lompat di depan mata ngelewatin tower sama tembok. Tiga satu di menit yang kedua. Cukup agresif permainan dari Boom ID di menit-menit awal. Di early gamenya. Lompatan dia kayaknya lebih indah daripada orang yang di atas. Apa? Di gambar lima ribuan dulu ya gitu. Ya bener. On net. On net. Oh iya bakal diambil. Ya udah di atas juga. Terus udah langsung diamaskan ya. Objektif lagi-lagi. Tipe gak ngapa-ngapain gitu. Gue kayak merasa kadang-kadang selalu mereka kumpul. Tapi mereka gak melakukan sesuatu gitu. Kayak masih nunggu. Oh mungkin kita bisa kayak kesini. Bener gue gerakan mereka terlalu terlambat sih. Yes dan kali ini di atas askirnya bakal dikejar. Menuju ke Tourette untuk melakukan defensif ke arah dirinya sendiri. Tapi dibawa Martis dikejar sama Minotur. Hmm lancelot rainbow seperti yang bakal menjadi tumbal disini cowok. Mengorbankan Fury untuk menyelamatkan rainbow yang menggunakan lancelot. Tumbalnya sih lumayan ya. Karena berkali-kali emang harus kayak gitu. Dimanapun game-nya. Asalkan itu MOBA. Pasti support bakal berkorban untuk dirinya. Turret terlambat. Ya sebetul banget. Oh lumba bakal mati. Salah alamat lah. Dia salah mainin payung kah disitu. Atau gak ditorong, dilempar sama ada. Kayaknya pas juga dia lagi punya payung juga. Payungnya habis berarti ya belum riset. Yeah Tidak. Dan ini, tiga hero nge-stick kayak gini sih. Gue mending mundur jadi Gusion, pak. Paling depan Minotaur-nya menggalak banget. Empat lagi kan? Wah, cow-nya nge-gang. Gusion karena gua atau Nivoak lagi Minotaur mendapatkan kill. So what happened, so fast di sini kejadiannya. Gila, itu cepet banget cow geraknya. Jempolnya sudah terlatih kayaknya untuk menggerakkan analog-analognya ya. Uh, desa ping disini Martis setengah darah. Di buka nggak? Enggak. enggak, oh ditarik, ditarik, minotornya ditarik minotornya ditarik ke belakang sana masih bisa survive, tapi minotor datang cowo dari belakang diangkat satu orang, bane belum melakukan ultimate skillnya disini masih dalam posisi cooldown sepertinya terkena efek slow seal, masih hidup prince prince masih hidup, recall dia bakal recall, dia harus nge-recharge turtle resurrecting soon selamat ternyata minotor dan kalau diperhatikan objektif yang dilakukan sama boom, bagus banget nih dia ngambil satu turret yang ada di mid sama di bawah dia udah ngadap dengan satu turtle juga dan kali ini kayaknya mereka bakal menuju turtle yang kedua atau mereka bakal ganggu turtle yang bakal dilakukan sama the prime e-sports yang lupa udah melihat sih, ada kayak di deket turtle dan kemungkinan besar kayak bisa nebak bahwa turtle ini udah kembali banyak, atau nggak kita bisa ambil tapi disini gusion dikejar-kejar sama 2, 3 orang ada monitor, ada lancelot, ada base mau kabur pun masih ada lancelot yang bisa nge-dash 2 kali dari belakang cuma martis oh my, halo minotornya ketemuan sama orang kayaknya janjian hangout mau ke mall mana bosku langsung ketemu begitu saja kajah menyeret seseorang dicapit pengaruhnya 3 tapi lancelot datang dari belakang martis mendapatkan 1 kill chow juga join ke arah partinya kali ini diangkat 1 orang mengincar Clover terlebih dahulu darahnya cukup sekarat Clover masih bisa selamat capi tanah miss tidak connect arah chow tapi di sisi lain belum ada tambahan kill yang terjadi hanya ada 1 untuk 1 threat killnya udah, ada doang kenapa nyusulnya banyak ya? kenapa nyusulnya banyak ya? kenapa nyusulnya banyak ya? iya, ada comeback sedikit ada tim The Prime Esports setelah ada blunder yang diambil sama Boomb ID cuma disini mereka masih bisa comeback masih bisa mengamankan turtle kita lihat gak ada yang satu pun dekat sama turtle mereka memilih untuk mendapatkan turret di bawah waktu ya tim The Prime dapet turret tapi diambil sama Boomb ID dan ini udah mulai objektif ke arah turret atas harusnya nih belum bisa kah? karena Minotornya ada di bawah jawhead masih ada di jungle bawah kayaknya udah mulai merencanakan hal-hal yang sangat bagus ya nih oh gak jadi rencananya fail mission valid p point ya ganti game kita nanti tapi dan Bunny nya masih bermain di mid lane bersama dengan Kagura dan juga Lancelot Vexana juga sudah mulai hold positionnya untuk men-defense turret per tahun turret kedua yang ada di mid 75 loh Bung kalah kill tapi dari segi network mereka unggul sekitar 3000 ya mereka menang dari turret sama turtle aja sih ini kayaknya udah mulai pakai strateginya juggernaut gaming ya udah mulai ngepress ngepress mundur terus ngelort ngepress ngepress mundur terus ke turtle kayak gitu biasanya hmmmm ga jadi war ga jadi war hanya ada jawhead sprint 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 semuanya cabut regroup team hmmm enggak 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 ini udah mulai nge-stick sih oh kajah bakal ketemu sama Kagura hello menangkap seseorang termini dahulu jawhead yang bakal menjadi tumbal di sini Askyr masih bisa mundur ke belakang tapi Martis di belakang mendapatkan dua gunting kali ini Kagura melakukan lemparan payungnya belum ada yang mati sampai saat ini kehilangan dua kajam jadi tumbal Martis juga harus mati sementara Rainbow yang menggunakan lanselot masih menunggu di belakang dan oh farming timmu nge-reluin yang tersabat timmu nge-reluin yang terlepkan Bumaidi Jika Nation berlaku terlebih dahulu tapi sekarang timmu nge-reluin yang terletak dan Lord sudah akan hidup sebentar lagi, 5 detik lagi Lord resurrecting soon warga dari tempatnya Lord sudah mengandang bener kata budi ya bungodi langsung masih satu orang minotor disini makasih busonya lebih sakit lagi dibuka disini tiga ultimate skill dari seorang minotor masih bisa menarik seseorang lagi killing spree 2 hilang begitu saja tanpa proses yang begitu panjang lancelot meneguk cooldown dari spam skillnya dan mundur 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 2 orang doang yang diambil 2 orang doang yang diambil dan mereka bakal ngelanjutin Lordnya sumpah itu minotornya inisiatnya bagus banget ini jauh head ngapain ini jauh head ngapain jauh head not like this jauh head please regroup please please jauh head please please seru dia kayaknya wuh dia mencoba buat ke snitch Lord tapi Lordnya berhenti dipukul pukul malah jauh headnya yang mati ketika ada jauh head kayaknya tau bakal ada snitch yang walaupun presentasinya ga besar tapi tetep ada presentasi snitch apa snitch lord dari si jauh head jadi kalo lo perhatiin tadi Bu Maidy ga ada yang membukin Lordnya lagi semuanya keluar sebentar stop dulu baru lanjut lagi ya emang tergantung dari hp nya sih kalo kita liat kaya jauh mati permanenya sudah selesai ... turret diantapun bagian bawah ini totalmente Gitu saja sama seorang jauh-jauh. Gusion dari belakang spam skill masih bisa dikontrol langsung. Teman-teman juga depan sana Gusionnya down. 3 mans down dan kehilangan Tourette kedua yang ada di mid lane. Lord juga sudah mulai bergerak menuju ke arah bawah. Hanya kehilangan Kagura dan langsung spam skill DPSnya dikeluarkan sama Bunny. Gak bakal bisa di-revent. Sakit banget 4 mans down. Total effect sana hidup dari kematian bakal menuju ke arah bawah. Kali ini Tourette ketiga untuk posisi kedua. Bakal dihancurkan sama BOOM ID 2, Tourette sudah hilang. Dan bakal langsung di-end. Lordnya gak pake mikir panjang, dia bakal langsung mukul-mukulin base. Gak, gak, gak bisa. Rias 3-0 buat memaingin dengan match dari BOOM ID. Ntar kalau bikin surat apa-apa, tulisannya Budi dia, BOOM ID. Oke, selesai sudah jalannya game. Sekian kalinya ya match untuk BOOM ID versus The Prime E-Sport dan skor 3-0 untuk BOOM ID. Berarti mereka ngedapetin 3 poin. Gue pas, dan Odi undur kiri. Sampai jumpa di next match nanti, guys.